Peternakan sapi di Jalan Cikoko Barat, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan mengolah limbah kotoran menjadi pupu cair dan padat untuk dijual ke masyarakat. Selain itu, limbah kotoran sapi di sana juga diolah menjadi gas dan disalurkan kepada 27 rumah warga sekitar kandang sapi. PJ Gubernur DKI, Heru Budi Hartono mengatakan, pihaknya akan membantu mencari CSR untuk memasarkan produk dari peternakan tersebut. Kata Heru, Jumat, 12 Juli 2024. Melalui CSR, melalui dinas, tata cara, tata cara ngolah, tata cara mengemas, terus nanti ada perbaikan, saluran tiba-tiba instalasi, sepenuhnya koperasi ini, beliau koperasi. Jadi uangnya masuk ke koperasi, semuanya hasil jual koperasi, nanti dana yang terkumpul adalah untuk merawat. Merawat, mengumpulkan, tadi juga ada yang jualan susu, mie dorong, mie ayam, ada yang pakai biogas dari sini. Oke. Kedepannya bakal dilakukan di wilayah lain nggak Pak? Ya, semua titik yang ada perterakan sapi secara bertahap kita lakukan seperti ini. Jadi kalau ada yang CSR mau bantu, ragu lihat aja ke sini. Ini adalah bukti koperasi yang sudah Konda lakukan. Itu di IAI nama sapinya. Cukup ya. Jangan lupa subscribe ya!